Update banjir yang terjadi di Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, sudah mulai surut. Diketahui sebelumnya hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi pada Rabu 3 Juli 2024 lalu, menyebabkan banjir yang merendam empat desa dari dua kecamatan di Konawe Utara. Caranya kecamatan Andohia meliputi desa Laronanga, Puwonua, dan Lambuga. Sementara satu kecamatan lainnya yakni kecamatan Lasualo yang terjadi di desa Muaratinobu. Namun beberapa wilayah di Kabupaten Konut yang terendam banjir tersebut saat ini semua sudah mulai surut. Hal itu disampaikan Kepala Bagian Operasi Kepolisian Resort Konawe atau Kabak Ops Polres Konut AKPRC saat dikonfirmasi tribunusultra.com pada Jumat 5 Juli 2024. Beruntungnya dalam musibah bencana banjir tersebut tidak ada korban jiwa. Sementara ujar AKPRC kerugian material akibat banjir yang dialami warga belum diketahui. Diberitakan sebelumnya Kabupaten Konawe Utara kembali dilanda bencana banjir dan angin puting beliung pada Rabu 3 Juli 2024 lalu. Hal itu menyusul adanya intensitas curah hujan yang cukup tinggi dan lama. Akibatnya tiga desa di kelurahan Andohia dan satu desa di kelurahan Lasualo Kabupaten Konawe Utara terendam banjir. Download Tribun X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!